Siapa ket wanita yang bikin Hashim Asyari dipecat dari Ketua KPU? Hotman Paris sampai terpesona. Siapakah ket seorang anggota PPLN DENHA, Belanda yang membuat Hashim Asyari berakhir dipecat dari Ketua KPU? Wanita berinisial ket yang berani bongkar kesalahan fatal Hashim Asyari hingga dipecat dari Ketua KPU RI menjadi sorotan. Bahkan, Hotman Paris begitu terpesona dan penasaran dengan wanita yang membuat Hashim Asyari dipecat tersebut. Hotman Paris juga takjub dengan kenyataan bahwa wanita tersebut mampu meruntuhkan hati Hashim. Saking takjubnya, Hotman bahkan tanpa ragu menawarkan pekerjaan kepada wanita tersebut sebagai asisten pribadinya meski belum pernah sekalipun melihat wajahnya. Hotman memastikan wanita itu akan mendapat kenyamanan apabila menerima tawaran sebagai asisten pribadinya. Lantas, siapa wanita berinisial ket tersebut yang sekilas mirip dengan artis Hollywood Sandra Bullock? Pengadu yang merupakan anggota PPLN Den Haak, Belanda, inisial Ket hadir saat sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KEP, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Ashari terkait kasus dugaan asusila tersebut. Ket tampak menangis saat Hashim Ashari dipecat dari Ketua KPU RI. Dalam sidang putusan DKPP ini terungkap, Hashim Ashari sempat membuat surat perjanjian untuk menikahi dan beri sejumlah fasilitas kepada wanita anggota panitia pemilihan luar negeri, PPLN, Den Haak, Ket, usai keduanya melakukan hubungan badan secara paksa di salah satu hotel di Belanda. Akibat pemaksaan tersebut, korban atau pengadu kemudian mengalami gangguan kesehatan hingga disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter khusus. Fakta itu diungkapkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, Ratna Dewi Petalolo, saat membacakan surat putusan perkara dugaan pelanggaran etik Hashim Ashari di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dalam putusan sidang etik ini sendiri, Majelis DKPP memutuskan Hashim Ashari terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat sebagai penyelenggara pemilu. Hashim Ashari pun dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai ketua dan anggota KPU RI putusan DKPP itu berlaku sejak putusan dibacakan.